Hai semua berikut ini cara screenshot di HP Samsung Oke lanjut saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya Pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai Nah untuk cara yang pertama bisa menggunakan tombol power dan tombol volume down Atau tombol untuk mengecilkan volume kita tekan secara bersamaan Nah seperti itu untuk cara yang pertama Kemudian cara kedua teman-teman bisa menggunakan panel edge G atau panel edge Nah disini pilih ambil gambar layar Nah untuk panel edge ini teman-teman harus aktifkan terlebih dahulu Kalian masuk ke pengaturan kemudian pilih di bagian tampilan Lalu disini kalian aktifkan di bagian panel edge G Nah ini kalian aktifkan maka dia akan muncul di samping Jadi kalian bisa usap kemudian pilih ambil gambar layar Nah itu cara yang kedua Kemudian untuk cara yang ketiga teman-teman bisa menggunakan fitur ini Ambil gambar layar di bagian pusat kontrol Kalian klik aja ambil gambar layar Nah kemudian untuk cara yang selanjutnya Teman-teman bisa menggunakan yang namanya menu assistant Nah menu assistant ini harus diaktifkan terlebih dahulu ya Jadi kalian masuk aja ke pengaturan Kemudian selanjutnya teman-teman silahkan gulir ke bawah Kalian pilih aksesibilitas Kemudian pilih interaksi dan kecekatan Kemudian disini aktifkan menu assistant Kemudian klik izinkan Nah maka menu assistantnya akan muncul Nah seperti ini lalu kalian klik Kemudian kalian cari yang namanya gambar layar Maka akan mengambil screenshot Untuk settingan kalian bisa klik di bagian menu assistant Teman-teman bisa pelajari settingan yang ada di dalamnya Nah untuk cara yang kelima Teman-teman silahkan coba masuk ke pengaturan Kemudian disini kalian klik di bagian fitur lanjutan Kemudian pilih gerakan dan gestur Lalu disini kalian aktifkan yang ini Usap telapak tangan untuk mengambil Nah disini kalian aktifkan Kemudian kalian coba mengambil screenshot Nah seperti ini ya teman-teman ya Nah permukaan jari kalian Harus menempel di layar hp kalian Nah seperti itu Nah biasanya kalau hp android lain Biasanya bisa menggunakan 3 jari Kalau di samsung itu gak bisa ya Nah untuk screenshot panjang Teman-teman silahkan cari daerah yang bisa digulir Seperti ini Lalu kalian silahkan Ambil screenshot Nah kemudian klik di bagian ini Panah yang ke bawah Nah maka itu untuk mengambil screenshot panjang ya Teman-teman ya Nah jadi kalian lihat hasilnya Nah seperti itu Oke itu saja teman-teman Untuk informasi kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya